Anggota DPRD Lampung Utara berinisial MI dinyatakan positif terpapar COVID-19. Kepastian itu diungkapkan jurubicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Lampung Utara, Sandilumi. MI dinyatakan positif corona setelah sebelumnya melakukan rapid test mandiri dengan hasil reaktif. Kemudian warga Abung Selatan ini melakukan test swab yang hasilnya dinyatakan positif. MI tengah menjalani isolasi mandiri di kediamannya. Satuan Tugas melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD untuk menentukan langkah yang akan dilakukan, termasuk penyelusuran kepada anggota DPRD lainnya yang memiliki kontak erat. Untuk sementara waktu, aktivitas di gedung DPRD Lampung Utara berjalan seperti biasa. Satu anggota DPRD kita yang beralamat di Kecamatan Abung Selatan. Ini merupakan kasus baru, tindak lanjut dari pelaksanaan rapid test yang bersangkutan ingin melaksanakan kegiatan pejalan mungkin ya. Karena kita ada pelayanan rapid test gratis. Pada saat pemeriksaan yang bersangkutan reaktif, yaitu pada tanggal 19 November 2020. Kemudian dilakukan swab tanggal 19 dan 20 November 2020. Dan saat ini yang bersangkutan dengan kegiatan sehat dan sedang mencunakan isolasi mandiri itu. Untuk jenis kelamin disini? Ini laki-laki. Kasus konfirmasi positif di Lampung Utara sebanyak 330 orang. 229 selesai isolasi atau sembuh. Sementara kasus kematian sebanyak 6 kasus. Dari Lampung Utara, sastra Sudadi melaporkan.